Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan bahasan kita dari buku Kaifah Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita terjemahkan judulnya Seni Interaksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai kalangan, dengan berbagai lapisan masyarakat. Pada kesempatan malam ini masih melanjutkan bahasan Interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zawil Hayat dengan orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang punya jabatan orang punya pangkat, orang punya status tertentu yang ini ada pada setiap zaman setiap zaman kita pasti bertemu dengan ada orang-orang seperti ini hanya ada orang-orang yang status sosialnya lebih terhormat dari yang lain dan itu tidak bisa dipungkiri kenyataan tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat keteladanan kita dengan berbagai perjalanan peristiwa yang ada dalam istirahat Nabawiyah dan kita bisa lihat di sini pembahasan terakhir adalah berkaitan dengan interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang dinamakan Zawil Hayat yang punya kedudukan, punya status, punya jabatan di tengah-tengah masyarakat dan bermusyawarah dengan mereka, minta masukan mereka. Salah satunya adalah dalam peristiwa Peran Badar di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta saran kepada tokoh-tokoh yang ada saat itu. Ini pembahasan pada pertemuan yang lalu. Lanjutannya dari pembahasan ini adalah dan ini pembahasan kita untuk kesempatan kali ini adalah pada bahasan bahwa kebiasaan tersebut tak saran, masukan, sehat ini juga diteruskan oleh Amirul Muminin Umar Ibn Khattab Rabiullah kita lihat di sini Amirul Muminin Umar Ibn Khattab Rabiullah seperti yang diceritakan oleh sahabat Abdullah Ibn Abbas Rabiullah pernah suatu ketika berangkat ke negeri Syam berangkat dari Madinah ke negeri Syam tentu bawa pasukan tidak bawa orang-orang tapi bukan sendirian sampai ketika beliau tiba di tempat namanya Sarg di Sargin Sarg itu nama tempat beliau bertemu dengan para panglima pasukan kaum muslimin ada Abu Obedah Ibn Jarrah dan beberapa orang yang mengiringinya lalu menyampaikan bahwa ada wabah wabahnya ada wabah yang menyebar di negeri Syam ada wabah yang menyebar di negeri Syam saat itu maka Ibn Abbas Rabiullah menceritakan Umar bin Khattab pun kemudian memanggil orang-orang muhajirin yang awal generasi awal memanggil mereka lalu minta saran dari mereka kemudian beliau juga menantinya minta saran pada yang lain nah disitu ketika beliau minta saran beliau sampaikan kondisi yang ada di negeri Syam ada wabah dalam bahasa Arab namanya wabah kemudian kondisinya seperti ini dan itu lalu disampaikan pada mereka dan mereka pun dimintai pendapat ternyata pendapatnya pendapat yang berkembang pendapat yang muncul adalah ada dua pendapat ada yang menyarankan berangkat terus menuju negeri Syam karena sudah keluar dan sudah bertekad untuk menyelesaikan menuntaskan apa yang direncanakan tetapi yang lain menyatakan sebaiknya pulang kemudian Umar bin Khattab r.a ketika mendengar itu kalau beliau menyampaikan silahkan kalian kembali kemudian beliau memanggil orang-orang ansur tadi muhajirin generasi awal kemudian orang-orang ansur tentu orang-orang ansur juga maksudnya di tokoh-tokohnya ternyata pendapatnya juga sama mereka juga berbeda pendapat kemudian karena kondisinya sama lalu setelah selesai minta saran mereka diminta untuk kembali ya terima kasih kemudian kembali setelah itu beliau minta masukan dari para tokoh sesepuhnya Quresh yang ikut hijrah pada peristiwa penelukang Mekah lalu minta saran kepada mereka dan ternyata apa mereka sepakat sarannya apa sarannya adalah anda pulang kembali ke Mekah eh maaf kembali ke Madinah kembali ke Madinah dan jangan masuk ke negeri Syam yang sedang ada wabah maka Umar bin Khotab pun lalu mengumumkan saya akan kembali ke Madinah besok pagi maka kalian semua juga lakukan hal yang sama besok kita kembali ke Madinah Umar bin Khotab memutuskan ini setelah beliau setelah beliau mendapatkan masukan dari sesepuh orang-orang Quresh kemudian Abu Umbaidah ibn Jarrah bertanya afiraron min khadarillah apakah pulang ke Madinah itu adalah bentuk lari dari takdir Allah lalu dijawab oleh Umar bin Khotab andai saja yang bertanya begini orang lain selain anda wahai Abu Umbaidah lalu kemudian disampaikan kita lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain kemudian disampaikan bukankah kamu melihat seandainya kamu memiliki unta yang berjalan di antara dua sisi di sebuah lembah kemudian dari sisi kanan sisi kiri yang kanan subur yang kiri tandus bukankah ketika engkau menggembala unta-unta tersebut lalu unta tadi bergerak ke arah yang sebelah kanan yang subur itu adalah bagian dari takdir Allah sebagaimana juga kalau mereka memilih yang tandus juga bagian dari takdir Allah dan itu semua dengan kodarillah artinya kita bisa milih milih ke kanan atau milih ke kiri milih yang subur atau milih yang tandus milih di tempat di daerah yang tidak ada wabahnya atau milih yang ada wabahnya Umar memberikan penjelasan dan penjelasan ini menggunakan logika yang mudah dipahami oleh sahabat tidak lama berserang kemudian Abdurrahman Ibn Auf yang pada saat sebelumnya tidak hadir beliau lalu menyampaikan inna'indi fihada ilmah saya punya ilmu tentang ini saya mendengar Rasulullah bersabda jika kalian mendengar wabah di sebuah negeri maka janganlah kalian mendatangi negeri tersebut dan jika wabah tersebut berada di sebuah negeri sementara kalian berada di negeri tersebut maka kalian jangan pergi meninggalkan negeri tersebut karena menghindar dari wabah tersebut jadi jelas kalau kita masih di luar belum masuk dan kita tahu disitu ada wabah maka kita jangan masuk tapi kalau kita berada di dalam dan wabahnya berada di tempat dimana kita berada jangan keluar dan inilah salah satu konsep pengobatan dalam islam yang kemudian di zaman sekarang kita kenal dengan istilah lockdown kita kenal dengan istilah karantina kita kenal dari hadis ini bahwa kalau kita berada di luar maka jangan masuk jangan mendetangi tapi kalau kita berada di dalam jangan keluar ini adalah contoh bagaimana satu konsep islam pembahasan kita bukan sedang membahas tentang karantina dan lockdown pembahasan kita berkaitan dengan Omar minta saran kepada para sohabat minta saran kepada para sohabat senior bagaimana menghadapi kondisi seperti kalau seandainya berada dalam waktu dalam wilayah yang sedang ada wabah kalau kita berada di luar jangan masuk tapi kalau kita berada di dalamnya jangan keluar dan ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdul Rahman bin Auf radiyallah dan saya yakin hadis ini hadis ini hadis ini sangat populer di awal tahun 2000 2020 maaf ya pada bulan Maret bulan Mei juga ketika awal terjadi pandemi hadis ini termasuk salah satu hadis yang sangat populer pada saat itu dan hadisnya sudah ada sejak lebih dari 14 abad silam maka beberapa ahli menyampaikan bahwa misalnya disini ada seseorang pakar bidang bidang kesehatan menjelaskan tentang inilah yang dikenal di zaman sekarang namanya Al-Hijr As-Sih atau karantina setelah mendengar itu kembali ke hadis ini jadi mohon maaf kita tidak memperlembar pembahasan kebahasan karantina lockdown dan semacamnya setelah mendengar itu maka Umar mengatakan Ibn Abbas meriwayatkan Fahamidallah Umar maka Umar memuji Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berangkat pulang jadi beliau bersyukur Allah SWT membimbing untuk memilih pendapat yang ada rujukannya dari hadis Nabi itu berkaitan dengan minta saran dari orang-orang yang punya punya kedudukan punya jabatan selanjutnya bentuk interaksi Nabi soal-soal berikutnya adalah wa kana yahfadhu lihawil hayati jamilahum wa yukafi'uhum alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan dan tidak melupakan jasa baik mereka bahkan membalas kebaikan mereka yang membalas kebaikan mereka kita lihat disini dari sahabat Jubair bin Mut'im radiyallahu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini kisahnya berkaitan dengan tawanan perang badar beliau mengatakan beliau bersabda laukan alam mut'im ibn adiyin hayyan summa kalla manifiha ulain annatna latarok tuhum lahu kata Jubair bin Mut'im bahwa Nabi sallallahu'an ketika berinterasi dengan para tawanan perang badar lalu beliau mengatakan seandainya al-mut'im bin adiy ini salah seorang tokoh di masyarakat Quresh di Mekah dengan agama mereka yang pernah berbuat baik kepada Nabi sallallahu'alaihi wasallam maka beliau menyatakan seandainya mut'im bin adiy minta tawanan ini dikembalikan misalnya tawanan ini dilepaskan saya akan berikan hal itu dilakukan sebagai bentuk membalas kebaikan yang pernah dilakukan oleh mut'im bin adiy ketika pulang dari To'if ketika Nabi sallallahu'am mau masuk ke kota Mekah demikian pula Nabi sallallahu'alaihi wasallam membalas kebaikan Sofwan bin Umayyah yang pernah berbuat baik juga pada kesempatan yang lain yaitu di peristiwanya adalah pada saat Perang Hunay ini bentuk interaksi Nabi sallallahu'alaihi wasallam dengan orang yang punya jabatan atau punya kedudukan kita lihat di sini pada kisah Sofwan Sofwan bin Umayyah beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam pada hari Khaybar pernah pinjam beberapa baju besi pinjam baju besi dari Sofwan bin Umayyah ketika datang dan menyampaikan itu Sofwan bertanya Agos bin ya Muhammad apakah ini bentuk merampas jadi ambil baju besi ini merampas karena Anda sebagai penguasa kemudian Anda bisa berbuat apa saja apakah ini bentuk merampas jawablah Nabi sallallahu'alaihi ariyatun magmunatun tidak ini adalah pinjaman dan saya yang akan menjamin akan mengembalikannya jadi pinjaman yang terjamin nah kemudian Sofwan menceritakan fatwa'a ba'luhah kemudian sebagian baju tadi baju besi tadi hilang kan tadi jelas akadnya adalah ariya akadnya adalah ariya akadnya adalah pinjam akadnya bukan merebut dengan paksa nah ketika itu disampaikan bahwa ini pinjaman ada jaminan artinya kalau ada yang rusak ada yang hilang maka jelas harus diganti nah ketika sofwan mengatakan sofwan mengatakan anal yaum ya rasulullah fil islami arroba ya rasulullah hari ini saya bersemangat saya berkeinginan ambisi untuk masuk islam dan kemudian nabi menggantinya pada perang hunan tersebut jadi kita bisa melihat bagaimana nabi berinteraksi dengan orang-orang yang punya kedudukan jabatan tokoh dan kalau pinjem barang yang dikembalikan kalau itu pinjem barang dan harus diganti kalau rusak maka beliau berkenan untuk menggantinya meskipun dengan orang kafir sekalipun semuanya ketahui sebagaimana riwayat Ibnu Syihab bahwa pada periswa perang tersebut kaum muslimin mendapatkan kemenangan nah kemudian Rasulullah S.A.W. pada peristiwa tersebut memberikan seratus ekor untuk seratus ekor hewan ternak untuk Sofwan bin Umayyah kemudian beri seratus lagi kemudian beri seratus lagi apa yang terjadi kemudian kata Sa'id Ibnu Sayyid bahwa Sofwan menuturkan Wallahi demi Allah Nabi S.A.W. telah memberi saya dengan pemberian yang begitu banyak padahal beli itu orang-orang yang paling saya benci kita bicara tentang orang yang bukan cuma sekedar kafir tapi memusuhi Nabi S.A.W. dan Nabi S.A.W. membalas ini tetap berbuat baik kemudian Nabi S.A.W. memberi kemudian memberi lagi dan beli terus memberi kepada saya sampai akhirnya beliau adalah orang yang paling saya sukai orang yang paling saya cintai ini bentuk interaksi Nabi S.A.W. dengan Sofwan bin Umayyah ini bentuk interaksi Nabi S.A.W. orang-orang yang punya kedudukan atau punya jabatan kemudian interaksi Nabi S.A.W. yang lain adalah bahwa Nabi S.A.W. minta bantuan pada mereka untuk menghilangkan kemungkaran kadang-kadang bisa jadi kita minta bantuan kepada mereka atau pada orang-orang tertentu bisa jadi tidak satu agama dengan kita tidak satu keyakinan dengan kita tapi mereka juga orang-orang yang punya sikap yang sama terhadap kemungkaran artinya sama-sama membenci kemungkaran tersebut maka tidak mengapa kalau kita minta bantuan pada mereka ketika ujuannya adalah sama yang biasa kita kenal dengan istilah amar-ma'ruf nahi mungkar ini kemungkarannya sama adanya sama-sama semua kita gak suka bukankah misalnya contohnya bukankah sebagian orang kafir juga mereka benci dengan yang namanya minuman keras mabuk-mabuan ketika kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk menghilangkan ini mereka juga orang yang punya kedudukan punya jabatan punya peran maka tidak mengapa kalau kita juga mengambil peran memanfaatkan peran ini untuk kepentingan dan kemaslahan mencegah kemungkaran ini bentuk interaksinya wakana yasta'inubihim lilqadhoi alal mungkar ini bentuk interaksi Nabi s.a.w. yaitu minta bantuan kepada orang-orang yang punya kedudukan untuk memberantas kemungkaran poin berikutnya yang terakhir di bab ini kita persingkat poin sebelumnya karena waktunya yang paling akhir di bab ini adalah Nabi s.a.w. berusaha untuk merebut hati mereka merebut hati orang-orang yang punya kedudukan punya jabatan punya pangkat punya kehormatan dan kadang-kadang sampai kalau perlu memberikan tambahan pemberian kepada mereka termasuk mendahulukan mereka dibanding yang lain ini mendahulukan orang-orang yang mendahulukan orang-orang yang punya kedudukan daripada yang lain ini kita bisa lihat pada saat peristiwa setelah perang Hunain ini Rasulullah s.a.w. memberikan ghanimah begitu banyak kepada orang-orang yang punya kedudukan dan mereka masih masuk kategori orang-orang yang mu'allaf hati artinya orang-orang yang diharapkan hatinya bisa ditundukkan untuk lalu mereka masuk Islam dan kokoh keislamannya Rafi'i bin Khadij r.a.w. menunturkan bahwa Rasulullah s.a.w. memberi pada Abu Sufyan bin Harb Sofwan bin Umayyah yang tadi kita sebutkan Mu'yaynah bin Hesun Al-Aqra' bin Habis masing-masing mereka mendapatkan seratus ekor unta sementara Abbas bin Mirdas diberi kurang dari itu ketika diberi kurang dari itu kemudian Abbas merespon dan menyampaikan dengan baik-baik syairnya lalu kemudian Nabi Sofwan tambah menjadi seratus beginilah cara Nabi Sofwan berinteraksi dengan mereka sehingga itu menjadi jalan untuk melunakan hati mereka melembutkan hati mereka dan akhirnya mereka berkenan menerima Islam dan kemudian menjadi orang-orang yang yang teguh dalam keislamannya kita bisa memaklumi ada sebagian mu'alaf yang kadang-kadang perlu dikokohkan perlu dikuatkan sebab orang baru masuk Islam belum itu langsung berada pada tingkat kemantapan yang kuat bisa jadi masih kadang-kadang mengalami suasana-suasana yang membuatnya menjadi goya nah ini contoh bagaimana interaksi Nabi salallahu alaihi wassalam dengan orang-orang yang punya kendukan ini ini bahasan terakhir di web ini bahasan penutupnya adalah sebaliknya Nabi ketika perlu disikapi dengan sikap yang tegas dengan sikap yang kalau perlu keras maka beli juga akan melakukannya sesuai dengan kondisinya dan ini ini bisa kita lihat pada kisah yang diriwaikan dari Abu Hurairah r.a. beliau menunturkan bahwa Rasulullah s.a.w. mencium Hasan bin Ali cucu beliau saat Al-Akra bin Habis sedang duduk Al-Akra mengatakan saya punya 10 anak dan tak pernah mencium serampu diantara mereka Nabi salallahu bersabda siapa yang tidak berbelas kasih maka tidak akan mendapatkan belas kasih ngajar kepada mereka bagaimana caranya berbelas kasih kepada orang yang harus dikasih dan kadang-kadang perlu menegur demikian pula ketika Nabi s.a.w. juga menemukan ada yang harus diluruskan dengan tegas maka beliau luruskan demikian maafi karena sudah masuk waktu isya jajah penulkaran atas perhatiannya Allah alam s.a.w.